Dulu saya berpikir kalau diabetes itu adalah penyakit keturunan Sebagai seseorang yang punya nenek diabetes Kemudian ibu mengalami gangguan darah Saya selalu berpikir, wah gawat nih Nanti saya bisa juga kena diabetes Tapi ternyata berbeda Oleh karena itu, kalau kamu mau tahu apa bedanya Kamu harus nonton sampai selesai Hey perkenalkan, saya Dr. Susantian Misi saya adalah membantu kamu mendapatkan kehidupan yang lebih baik Dengan cara pendidikan kesehatan, kecantikan, dan finansial Isu diabetes ini adalah isu yang amat sangat lekat dengan kehidupan saya Sebagai anak kecil, saya sudah tahu bahwa nenek saya mengalami diabetes Punya yang namanya sakit gula, waktu itu kita bilang Kemudian ibu saya, 2 dekade kemarin Beliau mengalami gangguan gula darah Dilanjutkan dengan kakak-kakak saya Yang sudah juga mengalami gangguan gula darah Karena itu, saya terus mencari tahu Sebetulnya diabetes itu gimana sih? Apakah orang yang berasal dari keluarga yang punya banyak anggota keluarga dengan diabetes Akan terkena diabetes? Ternyata jawabannya adalah tidak Diabetes adalah sebuah penyakit yang betul-betul bisa kita kontrol Dan bisa kita putar balikan keadaannya Jadi buat kamu yang punya diabetes atau keluarga dengan diabetes Jangan menyerah ada sesuatu yang bisa kita lakukan Supaya kita bisa memutus rantai itu dan punya hidup yang sehat Apa yang harus kita lakukan? Pastinya kamu harus lebih banyak memperlengkapi diri kamu untuk masalah kesehatan Perlengkapi informasi mengenai kesehatan Terutama update-update informasi yang terbaru Jangan terkecoh dengan mitos-mitos yang ada Bahwa kalau keluarga diabetes, pasti kamu juga diabetes No! Kita bisa putus semua rantainya Ada satu pepatah yang bilang bahwa We will lose what we don't manage Apa yang kita gak manage, kita akan kehilangan Termasuk kalau kita tidak memperhatikan kesehatan Maka kita akan kehilangan kesehatan Bukan dalam waktu mungkin satu minggu, satu bulan, atau satu tahun Efeknya bisa terjadi berdekade-dekade ke depan Jadi kalau kamu mau punya hidup yang sehat Umur yang panjang Melihat anak cucu dengan bahagia Karena itu kamu harus memperhatikan kesehatan kamu Dalam video-video selanjutnya Kita akan bahas apa yang kita bisa lakukan Untuk orang-orang yang punya diabetes Karena isu ini sangat erat kaitannya juga dengan fat loss Thank you so much for watching this video Saya Dr. Santian dan salam sehat